Hai, disini dengan Yahya Di video ini kita akan belajar membuat fanart keren seperti ini Dan yang pertama kalian membutuhkan semua aplikasi ini Download aja di link deskripsi di bawah Gratis Dan tak perlu basa-basi lagi guys Kita langsung ke tutorialnya Simak video berikut Buka aplikasi Infinity Design Kalau sudah, klik New Dan jangan aktifkan Infinite Canvas Atau resolusinya sama dengan mentahanmu seperti ini Lalu klik Create Dan tampilannya akan menjadi seperti ini Jika sudah seperti ini Klik tidak tiga pojok kanan atas Klik Import Klik Gallery Lalu cari mentahanmu Kalau sudah pas seperti ini Klik Checklist Disini aku dapat foto ini dari Instagram Tapi aku lupa siapa Jadi aku kasih link di deskripsi aja Oke jika sudah seperti ini Klik tool Lalu di tool shapes ini Ada tool lazy dan tool pen Tool pen ini itu untuk kalian yang tidak bisa menggambar Atau susah Atau belum bisa menggambar Dan jika kalian sudah bisa menggambar Kalian bisa pakai tool lazy Karena lebih mudah Dan disini aku pakai tool lazy Kalau sudah pakai tool lazy Kalian bisa atur ukurannya disini Tapi sebelum ke ukurannya Kalian harus mengubah Kuasnya dulu Kita ubah kuasnya ke ballpoint pen Lalu coba-coba ukurannya Dan mungkin ini sudah pas Ya ini sudah pas Ukurannya saya tidak bisa membuat patokan Karena ukuran di infinity design itu terkadang tidak jelas Jadi ya kalian harus coba-coba sendiri ya Kalau sudah menemukan ukuran yang pas Kalian bisa mengubah warnanya Ke sedikit abu-abu seperti ini Oke udah Jika sudah kalian pergi ke layer Disini kita turunkan obat citae layarnya Karena disini pasti buram Karena fotonya itu fokus ke backgroundnya Bukan ke orangnya Jadi ya pasti buram Karena aku juga downloadnya di instagram ya Jadi kita turunin obat citae nya Seperti ini Jangan sampai 0 ya nanti hilang Jadi ya di tengah-tengah atau Ya sebagus mungkin lah Oke udah Jika sudah yang pertama kita buat line art terlebih dahulu Disini mungkin aku skip Karena ya kalau Tidak di skip nanti Nanti kelamaan Seperti ini ya Seperti membuat land art biasa Jadi ya gak usah Gak harus Gak harus Tutorial yang Sebetul mungkin enggak Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 dan sebenarnya ini sangat mudah jadi ya yang lain juga sama jadi gak usah dicontohin atau dijelasin jadi ya kita skip atau aku percepat ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini udah setengah jadi Lalu jika fill kalian itu gagal atau menjadi seperti ini Kalian bisa dengan cara manual caranya seperti ini Hapus fillnya lalu ubah kuasnya ke lasu Klik kuas lalu ubah kuasnya ke lasu Dan terserah kalian mau pakai tool lazy atau pen Tapi saya sarankan pakai pen ya Dan hasilnya akan seperti ini Dan ya cara ini memang sedikit susah ya Tapi ya dengan cara ini kalian bisa membuat atau memperbaiki kegagalan tersebut Untuk yang nontonnya di skip-skip ya Saya syukur ya tanya-tanya di komentar ya Makanya nonton itu jangan di skip ya Nanti ketinggalan Ini juga gak bisa tadi di fill Dan ini juga tidak bisa di fill Jadi ya tool ini itu sangat berguna Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan seperti ini Oke udah Dan untuk warna kulitnya itu mudah sekali ya Tinggal kalian copy atau salin warna kulitnya seperti ini Seperti warna-warna yang tadi ya Jadi ya gak usah bingung Bisa kan Mudah banget kan Lihat hasilnya seperti ini Oke sekarang ke sepatunya Sepatunya belum Sepatunya warna putih Dan ini sepatunya kok susah di fill gitu loh Enggak-enggak Oke Ya jika susah ya Tinggal kalian pakai tool yang tadi ya Dan kira-kira hasilnya seperti ini Dan ya jika kalian sudah puas dengan ini Tanpa shadow Ya gak apa-apa ya Kalian close video ini Karena ya kalian udah puas gitu loh Bagi yang belum puas Tonton video ini sampai habis Karena kita ke tahap selanjutnya Yaitu shadow Sebelum ke shadow Kita ubah warna matanya ke putih dulu Oke udah Sekarang ke warna bibirnya Bibirnya ya warna pink lah Caranya seperti ini Copy warna kulitnya Lalu arahkan ke warna merah Lalu geser kesini Dan udah Jadi warna pink Biar presisi atau bagus Aktifkan outline Dan kita buat Seperti ini Oh shit Dibuat seperti ini Oke udah Hasilnya seperti ini Jika kurang merah ya Kalian bisa mengaturnya sendiri ya Oke udah Sekarang kita bikin Yang di pipi-pipi itu loh Warna pink Yang di pipi Gak tau Itu namanya apa Pokoknya ya Disini gini Kita ya Bikin asal-asalan juga Gak apa-apa sih Bikin gini aja Duplikat Yang disini juga Biar Biar mempersingkat waktu Oke jika sudah Klik Gradient Klik tool Lalu klik gradient Dan atur warnanya Yang putih itu kulit Dan yang tengah Yang hitam Itu pink Seperti ini Lalu Ubah yang ini Menjadi Radial Dan Hasilnya seperti ini Maaf Kebalik ya Hah Kebalik Warnanya kebalik Oke Udah Dan hasilnya Seperti ini Sekarang yang sini Oke Oke udah Hasilnya Seperti ini Karena biar Tidak terlihat Lebah ya Kita turunin Opacity nya Klik edit Dan klik ini Lalu turunin Opacity nya Ke Tengah Tengah Seperti ini Oke udah Jadi ya terlihat Soft Tapi Tidak Begitu Lebay Oke udah Kira-kira Wajahnya itu Udah Hasilnya seperti ini Dan Sekarang kita Ke shadow Yang pertama Pastikan Layarnya itu Tetap disini Atau di Pewarnaan Jangan yang Land art atas Jika sudah Klik warna Atau color Dan klik ini Lalu kita salin Warna hijabnya Terlebih dahulu Dan klik warna lagi Lalu geser Ke pojok sini Disini Sampai warnanya itu Seperti bayangan Atau sedikit gelap Sedikit aja Jangan terlalu gelap Dan ya Ini mungkin Pas ya Ayo kita coba Ya belum Kurang Sedikit Oke Udah Mungkin Udah Jika sudah Klik Pen Disini Aku pakai Tool legy Aja dulu ya Dan Pakai kuas Kuas yang Balpoint pen Terlebih dahulu Dan untuk Detailnya Kita pakai Kuas lasso Atau yang kecil-kecil ini Kita pakai Kuas lasso Disini kita pakai Balpoint pen Balpoint pen Dan tool legy terlebih dahulu Dan jangan lupa atur ukurannya Jangan terlalu besar Dan jangan terlalu kecil Ya pas lah Kalau bisa Oke Oke Mungkin ini pas Dan disini kita buat Asal-asalan ya Sesuai namanya Yaitu Vector Simple Style Ini gak perlu Bagus-bagus Banget ya Lepas 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 disini aku kecilin karena ya untuk pewarnaan yang ini tuh biar lebih enak biar gak meluber kemana-mana gitu oke udah selamat menikmati dan kira-kira hasilnya seperti ini untuk lineart hijabnya dan ya tinggal kalian karang-karang atau kalian juga bisa mencotohkan sama dengan mentahannya caranya seperti ini klik gear pojok kiri atas ini lalu aktifkan outline dan disini kalian bisa menyamakan bayangannya sama dengan mentahannya seperti yang kalian inginkan oke jika sudah ya yang lain juga sama ya jadi ya saya skip karena ya yang lain ini sama shadow nya itu sama dengan yang ini tinggal kalian pakai kuas ballpoint pen dan tool lazy kalian bisa membuat shadow serapi mungkin jika kalian susah dengan ballpoint pen kalian bisa pakai tool lasso itu mungkin lebih rapi tapi ya aku sarankan pakai ini karena lebih mudah oke langsung saja aku cepetin biar gak kelamaan videonya selamat menikmati 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 nah jangan lupa ganti warnanya terlebih dahulu ya oke udah dan ya mungkin menurut kalian ini lebih mudah tapi ya emang ini lebih mudah sih aku pakai tool ballpoint pen itu cuma biar ada ciri khasnya gitu loh kemudian beda hasilnya ini sama ballpoint pen coba ya cuma ini aja aku pakai lasso lalu kita kembali pakai ballpoint pen ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati